Pihara Volkiteswara adalah salah satu pihara yang tertua di Kulau Jawa. Nah, komunitas Tionghoa, anak buahnya Putri Ongjin yang beragama Islam, mereka membuat tempat ibadah masjid patinan tinggi. Nah, pada abad ke-17, Banten terjadi epidemi. Seperti korona begini, banyak yang meninggal. Yang ini, Romo? Kalau sebelahnya itu Naca sama Ang Haigi. Yang paling besar itu Deku Anim duplikat daripada ini. Ini menceritakan tentang Onyisi Tsunami Karakata Bertus dalam tiga bahasa. Halo Tribuner, saat ini reporter Tribun Banten. Saya, Mirda Niyati, sedang berada di Pihara Volkiteswara yang ada di Banten. Nah, terkait menjelang perayaan Imlek tahun 2573, tepatnya jatuh pada 1 Februari tahun 2022. Nah, bersama saya, Romo Ashaji, dan ini kita akan berbincang terkait sejarah di Vihara Volkiteswara ini. Dan kabarnya, Vihara Volkiteswara adalah salah satu Vihara yang tertua di Pulau Jawa. Nah, bagaimana Romo? Ini saya sudah bertemu dengan Romo. Nah, iji nomor nih, boleh buka masker. Kita sudah jaga jarak juga. Iya. Baiklah. Vihara Volkiteswara ini dibangun pada waktu 16. Oh, iya. Bermula dari kedatangan putri Tiongkok yang bernama Ong Tinio. Iya. Mereka merapat di depan-kali depan sini, namanya Kali Kemiri. Kali Kemiri. Nah, setelah merapat, kapal tadi itu harus menunggu arah angin barat daya. Kadang kapalnya nggak bisa keluar, pakai layar. Iya. Sambil menunggu arah angin barat daya, semua barat turun. Barat turun, termasuk Putri Ong Tin. Putri Ong Tin, dia minta pas jalan kepada penguasa setempat. Sebagai untuk kelanjutan berlayar kembali. Saat itu penguasa setempat di sini siapa? Iya, mati. Setelah dia minta pas jalan, diceritakan. Pada saat itu, penguasanya adalah Sarif Hidayatullah. Iya. Nah, setelah bertemu, singkat ceritanya menikah. Proses pernikahan memang banyak versi. Intinya menikah. Setelah menikah, diboyong ke Cerbon, bergabunglah dengan Wali Songok, jadilah Sunan Gunung Jati. Menikah Putri Ong Tin? Iya, Putri Ong Tinnya setelah menikah, memeluk agama Islam. Jelasnya. Nah, setelah menikah di Bawang Cerbon, bergabung dengan Wali Songok, jadi Sunan Gunung Jati. Kita tidak ceritakan Putri Ong Tinnya diboyong ke Cerbon. Iya. Kita ceritakan anak buahnya. Yang berjumlah kurang lebih 3.500 orang. Bermukim di satu tempat, namanya Kampung Baru. Kampung Baru. Dekat Karangatu. Nah, komunitas Tionghoa anak buahnya Putri Ong Tin, itu terbagi dua. Sebagian memeluk agama Islam, sebagian lagi bertahan pada agama Buddha. Nah, komunitas Tionghoa anak buahnya Putri Ong Tin yang beragama Islam, Mereka membuat tempat ibadah Masjid Pacinan Tinggi di sebelah Koramil. Iya, iya, iya. Nah, komunitas Tionghoa yang beragama Buddha membuat wihara ini. Namun awalnya bukan di sini. Tidak jauh dari Masjid Pacinan Tinggi. Iya. Tepatnya di Desa Dermayon, dibangun pada tahun 1652. Nah, pada abad ke-17, Banten terjadi epidemi. Seperti korodal gini nih. Banyak yang meninggal. Pengurus wihara di sana mempunyai inisiatif patung Dewi Kuan Im. Yang dibawa sama Putri Ong Tin yang sekarang masih ada. Itu dibawa ke liling kampung. Dibawa ke liling kampung untuk tolak balak. Ternyata berhasil. Nah, saking bergembiranya Kanggeng Sultan, karena banyak warga Banten yang berhasil diselamatkan, dihadiahkan sebidang tanah di sini nih, depan ini. Oh, di sini. Iya. Nah, setelah dihibahkan sebidang tanah, pindahlah wihara dari Desa Dermayon ke sini. ke kampung Pabarican, pindah tahun 1774. Iya. Pada abad ke-18, pada saat itu, karena itu beletus. Terjadi tsunami empat hari, empat malam. Muncul kebunji jatuh kembali. banyak warga sini yang terselamatkan, karena diceritakan wihara ini tidak masuk air. Bisa selamat, ya? Iya, pada abad ke-18. Nah, itu sejarah singkat ceritanya. Iya, betul. Oke, Tribuners. Cukup menarik sekali ya. Jadi, tadi Ramo Saji mengatakan bahwasannya vihara ini adalah vihara yang dibangun pada masa Syarif Hidayatullah. Jadi, ketika rombongan dari Tionghoa, yaitu rombongan dari Putri Ong Tin, mereka sempat merapat di sini. Dan singkat cerita, terjadilah pernikahan antara Putri Ong Tin dengan Syarif Hidayatullah. Dan dibuatkan vihara dan sebagian lagi dibuatkan masjid untuk pengikut daripada Putri Ong Tin itu sendiri. Nah, oke, Tribuners. Untuk berikutnya, boleh nih kita, Ramo, untuk keliling ke spot-spot yang ada di vihara ini ya, Ramo. Baik, baik. Oke, mari kita lihat. Iya, Pak. Nah, itu rumpang Dewi Kuan Im yang mana, Ramo, bisa dibuat? Yang pakai jubah. Oh, yang pakai jubah itu? Iya, itu rumpang Dewi Kuan Im yang dibawah Putri Ong Tin. Yang ini, Ramo? Kalau sebelahnya itu Naca sama Ang Haigi. Yang paling besar itu Dewi Kuan Im duplikat daripada ini. Karena posisi tempatnya besar, kita bikin duplikat supaya biar selaras dengan bangunannya lah. Masih terpelihara ya, Ramo, ya? Iya. Sampai saat ini. Yang aslinya itu yang pakai jubah. Nah, ini kalau ini namanya Ciamci. Ciamci itu orang Tiongkok kalau setelah bersembayang dia pengen tahu kondisi saya seperti apa sih? Dia bertanya kepada Dewi Kuan Im dengan menggunakan sarana ini. Ini namanya Ciamci. Ciamci. Nanti akan keluar satu ini. Jawabannya itu akan keluar. Nah, ini misalnya nomor 34. Ini jawabannya. Nah, misalnya Anda bagaimana saya jodoh saya tahu ini apa? Dapat atau tidak? Nah, ya. Kotok-kotok-kotok gitu. Nanti keluar. Nah, Ramo. Ini Dewi Kuan Im. Jumlah semuanya adalah 16 altar. 16 altar. Ya, ada 16 altar. Ini altar yang ketiga. Yang pertama altar Tuhan Yang Maha Esa di depan. Yang kedua itu Sam Kuan Taidi. Sam Kuan Taidi. Dan yang ketiga ini Dewi Kuan Im. Nah, kita kembali. Ya. Kita kembali. Yang keempat ini Wito Posat. Ini Wito Posat. Wito Posat kalau Anda nonton Tuhan Gokong Ya, benar. Yang matanya tiga Dewa Arlang. Ini gurunya. Gitu. Nah, itu sebagai tolak balas. Tahun Or ini misalnya orangnya Siok apa yang kena gossip. Banyak fitnah. Ke sinilah dia itunya. Wito Posat. Disa di shot. Wito. Ini Hoptek Tekin Hoptek Tekin bisa juga sebagai penguasa planet bumi bisa juga sebagai Dewa keberkahan keberuntungan. Biasanya pedagang-pedagang Ya, itu meminta doa dari sini karena dia juga di samping Dewa bumi sebagai dewa memberi perkan ya, keberuntungan terutama di jalangan dari itu. Jadi kalau minyak Hoptek Tekin itu biasanya kalau banyak pedagang gitu. Ya, oke. Kita lanjut Hoptek dalam ini menceritakan tentang kondisi tsunami cara kata bertus dalam tiga bahasa Indonesia Inggris Mandarin menceritakan tentang kondisi biharan yang tidak maksud air. Nah, yang paling saya ceritakan awal mulai tahun biharan ini kita bikin ini ceritakan dari gini terus sampai terakhir di gini yang tadi cerita tadi ya begini dari ini dulu ya ini pak remahnya laporan sama Pongkawa Bandar gitu situasinya pelakuan sekarang aku menjadi pelakuan internasional dulu ya nah ini Banten masih masih kose Belanda di ambil mericanya di bawah itu menggabarkan kondisi di Banten ya datanglah Putri Ongkin yang tadi bilang tadi di kali depan ini pernikahan antara Putri Ongkin dengan Sarifidaya Terlok ini ya nah ini wihara yang pertama yang saya bilang dibangun di desa Dremayong dibangun 1652 dengan namanya pertama Bangpeti iya pertamanya namanya Bangpeti ini biar yang pertama ya terus ini pada saat karakata meletus terjadi tsunami petari panbawam rumah juga banyak yang merendam ya kan ini tetap rumah sudah merendam air tapi kemarin orang-orang sudah tomong ya gitu nah pada tahun 2005 wihara ini kebakaran ini waktu tsunami waktu tsunami para semua berdoa orang-orang minta berkata supaya itu nah ini tahun 2005 terjadi kebakaran begitu hebat dan tapi pasung Dewi Suani minta dandaria itu itu gak apa Dewi padahal pada saat Dewi panasnya 1200 Fahrenheit diperkirakan berapa derajat bayangin karena patung dari logang mengelah itu dari kayu gak apa ini masih ada ini sekarang 2005 ini ini kebakaran tadi tahun 2005 berita agak jadi ya terlibat jang yas mereka cam бор u temos com ところ bis com 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 s com e Terima kasih telah menonton!